Pendekar dari Hoa Sanjilid 9. Bantuan salah halamat kau benar-benar aneh dan nakal, Nona, katanya. Pada saat itu mereka telah sampai di depan hotel dan keduanya lalu masuk kembali ke dalam hotel melalui genteng. Sebelum mereka kembali ke kamar masing-masing, Sian Kim memandang dengan mata penuh daya memikat. Akan tetapi Chia Win hanya berkata, Nona, ku harap kau tidak menyebutku tai hiap lagi. Kita telah menjadi sahabat baik dan tidak enak kalau kau memanggilku seperti terhadap orang yang baru berkenalan saja. Kau membuat aku menjadi sungkan, ucapan ini saja sudah merupakan kemenangan setindak bagi Sian Kim. Oleh karena itu, sambil memandang dengan muka semanis-manisnya, ia berkata dan tersenyum, Baiklah. Kalau begitu, biarlah aku menyebutmu tuaku, kakak, saja. Nah, selamat malam dan selamat bermimpi, li tuaku. Setelah berkata begitu, sambil berlari-lari dan tertawa-tawa kecil ia memasuki kamarnya. Sebelum menutup pintu kamar, kembali dia mengerling ke arah Chia Win dengan penuh arti. Chia Win memasuki kamarnya sendiri dan setelah mengganti pakaian, ia merebahkan diri di atas pembaringan. Benar saja, malam itu dia bermimpi melihat kamar gadis hartawan yang dimasukinya tadi, akan tetapi yang rebah di atas pembaringan bukanlah gadis itu, melainkan Sian Kim. Sian Kim dengan memakai baju pengantin dan ia sendiri memasuki kamar dalam pakaian mempelai laki-laki. Sama sekali ia tidak tahu bahwa penjahat yang mendatangi gedung itu dan yang telah dibunuh oleh Sian Kim, sesungguhnya adalah seorang bekas anak buah He Lian Pang, bahkan pernah pula menjadi kekasih Sian Kim. Oleh karena inilah maka penjahat tadi merasa ketakutan dan terkejut melihat Sian Kim muncul. Gadis baju hitam ini selalu mengancam kepada setiap laki-laki kekasihnya untuk dibunuh apabila berani bermain dengan wanita lain, semenjak peristiwa malam itu, sikap Sian Kim terhadap Chia Win makin berani dan makin menggiurkan hati Chia Win. Gadis ini selalu menyebutnya Litwako dengan suara yang mempunyai nada istimewa halus dan merdunya, panggilan yang hanya dapat diucapkan oleh mulut seorang kekasih yang tercinta. Perjalanan mereka pada keesokan harinya terasa lebih mengembirakan. Kata-kata yang dikeluarkan di antara mereka makin mesra, juga lirikan mati masing-masing makin penuh arti dan perasaan. Ketika mereka tiba di El Kota Kiyang San Oke, dengan mudah saja mereka mencari gedung tempat tinggal Hopak Sem Eng. Untuk membuat Chia Win percaya, dengan sengaja Sian Kim mencari keterangan kepada pelayan hotel di mana tempat tinggal Hopak Sem Eng, padahal tentu saja ia tahu di mana letak gedung itu, oleh karena sudah berbulan-bulan ia tinggal di dalam gedung itu sebagai kekasih Liu Seng. Chia Win lalu mengajak Sian Kim untuk segera mendatangi musuh-musuh besar itu dan membuat perhitungan, akan tetapi Sian Kim menolak dan berkata, Lipwako, kita tidak perlu tergesa-gesa. Hopak Sem Eng merupakan tritunggal yang lihai sekali, apalagi ditambah pula dengan bangsat muda Liu Seng itu, mereka benar-benar merupakan lawan yang tangguh. Jika kita datang terang-terangan pada waktu Sian dan menghadapi mereka, aku khawatir kalau-kalau kita akan gagal dan tak berhasil merobohkan mereka. Lebih baik kita datang menyerbu di waktu malam dan menyerang mereka selagi mereka tidak bersedia, Chia Win tidak setuju dengan pendapat ini dan sebetulnya Sian Kim hanya mengeluarkan ucapan ini untuk membakar hatinya saja. Nona, hal seperti itu tidak patut dilakukan oleh orang-orang gagah. Lebih baik kita datang secara berterang, dan betapapun juga, kau jangan khawatir. Aku akan membantumu sekuat tenaga, biarpun aku harus berkorban jiwa. Terima kasih, Lipwako, kau memang seorang yang berhati mulia. Kalau begitu, biarlah aku mengirim surat tantangan kepada mereka itu sebelum Chia Win menjawab, Sian Kim sudah menulis sebuah surat dan memberikan itu kepada pelayan hotel sambil memberi hadiah beberapa potong uang perak. Berikan surat ini kepada Hopak Semeng perintahnya. Pelayan itu merasa gembira sekali oleh karena hadiah yang dia terima untuk tugas itu jumlahnya lebih besar dibandingkan gajinya sebulan di hotel itu. Ia membungkuk-bungkuk menerima surat itu sambil mengaturkan terima kasihnya, lalu pergi dengan cepat untuk menyampaikan surat itu kepada Hopak Semeng yang tinggal di sebelah utara, di dalam sebuah gedung yang mempunyai pekarangan amat luasnya. Sesudah beberapa lama, pelayan itu datang kembali dengan muka pucat dan datang-datang ia menuturkan pengalamannya dengan suara masih diliputi ketakutan. Aduh, Sio Chia, hampir saja aku tidak dapat pulang. Liokto Aya yang menerima suratmu menjadi marah-marah dan memaki-maki kalang kabut. Bahkan hampir saja ia memukulku karena dikatakan berani membawa surat itu kepadanya. Untung saja masih ada Sio Aya yang menghalangi kehendaknya. Ia terus memaki-maki dan akhirnya menyatakan bahwa besok jam 8 Anda akan menanti Sio Chia di depan rumahnya. Sian Kim tersenyum saja mendengar ini dan menyuruh pelayan itu pergi. Lipako, mulai sekarang mereka telah bersiap sedia dan selanjutnya aku yang bodoh hanya mengharapkan bantuanmu. Jangan khawatir, Nona. Aku akan membelamu terhadap mereka, jawab Chia Win dengan tenang. Pada keesokan harinya, setelah makan pagi, Chia Win dan Sian Kim berangkat menuju ke rumah Hopak Semeng. Dari jauh mereka telah melihat empat orang berdiri di depan rumah besar itu sambil bertolak pinggang dan memandang pada Sian Kim dengan mati menyatakan kemarahan besar. Dari jauh Sian Kim menunjuk mereka dan memperkenalkan mereka kepada Chia Win. Tuaku, mereka bertiga itu adalah Liok Sui, Liok Ban dan Liok Butat, Hopak Semeng yang lengkap. Sedangkan orang muda itu adalah bajingan yang sudah menghinaku, yang bernama Liok Seng, putra dari Liok Butat, Chia Win memandang dengan penuh perhatian. Ketiga jagoan dari Hopak itu semuanya bertubuh tinggi besar dan berwajah kering dan galak sekali. Jelas terlihat bahwa mereka itu mempunyai tenaga yang amat kuat. Liok Sui dan Liok Ban memegang sebatang Toya, adapun Liok Butat membawa pedang yang tergantung diinggangnya. Liok Seng adalah seorang muda yang berwajah tampan dan berpakaian merah, sikapnya lemah lembut, akan tetapi kedua matanya galak seperti mata ayahnya. Begitu mereka tiba di depan Hopak Semeng, Liok Butat menuding kepada Sian Kim dan mementak sambil tersenyum menyindir, Bagus, Gusian Kim. Kau datang mengantar nyawamu juga Liok Sui dan Liok Ban memandang dengan marah, bahkan Liok Sui, saudara tertua dari Hopak Sameng yang terkenal berwatak keras dan galak, segera memaki, perempuan rendah. Agaknya beberapa kali hajaran dari kami itu masih belum membuat kau kapok. Sekarang kau datang lagi hendak mengacau, maka sudah sepatutnya kali ini kau dibikin mampus sementara itu. Ketika melihat betapa bekas kekasihnya ini nampak makin jelita saja, Liok Seng menjadi panas hati ketika melihat Sian Kim datang bersama seorang pemuda yang tampan. Ia segera mencabut pedangnya dan dengan nada marah berkata, Perempuan Sundal, kau datang membawa-bawa kekasihmu yang baru sambil berkata demikian, ia melangkah maju dan menudingkan pedangnya ke arah muka Tiao Win. Tiao Win semenjak tadi menahan-nahan marahnya, akan tetapi ketika mendengar ucapan Liok Seng ini, ia tidak tahan lagi dan segera membentak, tutup mulutmu yang kotor. Hahaha Liok Seng tertawa. Bagus sekali, Sian Kim. Kekasihmu ini betul-betul berani membelamu dan bahkan agaknya seorang yang sopan santun sekali ini adalah Lituakoa Tunghoa Santai Hiap, Seorang pemuda yang sopan dan mulia, tidak seperti kau, bajingan rendah Sian Kim balas memaki. Akan tetapi Liok Seng yang dimakinya hanya tertawa bergelap dan berkata, Bagus, bagus. Kau memang pandai memilih kekasih, akan tetapi sebentar saja kau tentu akan merasa bosan pula kepada kekasih Sopan ini bangsa bermulut busuk. Kalau kau tidak berhenti memaki, akan kupukul mulutmu yang jahat kembali Tia Win membentak dengan marah sekali. Kini Liok Seng maju dua langkah dan menghadapi Tia Win sambil menggerak-gerakan badannya. Kau disebut Hoa Santai Hiap. Hahaha. Jangan kau menjadi sombong karena bisa menjadi kekasih perempuan Sundal ini, Sobat. Kau tahu, sebelum kau kenal padanya, akulah yang lebih dahulu menjadi sahabatnya yang baik sekali. Bukan hanya kau yang dapat memiliki perempuan ini. Hahaha, karena itu jangan kau berlagak sombong, bangsa bermulut keji Sian Kim berteriak sambil mencabut pedangnya. Litu aku, kau jagalah tiga orang tua bangka ini, biar aku memberi hajaran kepada anjing ini. Setelah berkata demikian, Sian Kim lalu melompat dengan pedangnya, menyerang Liok Seng yang segera menangkis. Ho Pak Seng yang melihat betapa Liok Seng diserang oleh Sian Kim, maklum bahwa orang muda itu bukanlah tandingan Sian Kim. Karena itu mereka segera menggerakkan senjata masing-masing dan melompat untuk menghadapi Sian Kim. Akan tetapi tiba-tiba mereka melihat cahaya pedang berkelebat dan tahu-tahu pemuda yang disebut Hoa Santai Hiap itu telah menghadang di depan mereka dengan pedang di tangan. Hahaha, agaknya kau pun ingin mampus berkata Liok Seng yang segera menyerang dengan toyanya. Serangan ini hebat sekali datangnya karena ia ingin sekali pukul membuat roboh lawan ini atau setidaknya ingin mendesaknya agar supaya kedua adiknya dapat membantu Liok Seng yang sedang didesak oleh Sian Kim. Serangan Toya ini adalah gerak tipu au liong cutong atau naga hitam keluar goa, yaitu salah satu gerakan dari cabang perselatan Siaulim Si. Toyanya menyabet pinggang, adapun ujung yang dipegangnya siap untuk dibalikan dan memukul dada apabila sabetan itu dapat ditangkis atau dielakan. Sementara itu, Liok Ban dan Liok Bu tak naklum bahwa kakak mereka itu cukup kuat untuk menghadapi pemuda itu, maka mereka tidak bantu mengeroyok, melainkan segera melompat untuk menerjang Sian Kim. Akan tetapi, baik Liok Sui maupun kedua orang adiknya itu menjadi amat terkejut ketika tiba-tiba tubuh Xiaowin berkelebat dan lenyap dari depan Liok Sui dan sekaligus ia telah memutar pedangnya di depan Liok Ban dan Liok Bu tak. Gerakan Xiaowin ini cepat luar biasa sehingga ketiga orang si Liok itu menjadi tercengang. Ternyata bahwa Xiaowin benar-benar memenuhi permintaan Sian Kim dan dapat menahan tiga jago hoppa itu. Mereka menjadi marah sekali dan maklum pula bahwa pemuda ini tidak boleh dipandang ringan, karena itu sekaligus mereka lalu maju menyerang dengan hebat dari tiga jurusan. Ketiga orang jago hoppa ini memang pernah mempelajari ilmu silat Xiaowin si dan juga ilmu silat Bu Tong Pai, maka kepandayan mereka cukup tangguh dan kuat. Akan tetapi, menghadapi Xiaowin mereka kecelaih sekali karena ternyata bahwa setelah pemuda itu mainkan ilmu pedangnya, pedang di tangan pemuda itu seakan-akan berubah menjadi puluhan batang dan yang sekaligus bisa menghadapi mereka dengan ganasnya. Inilah kehebatan Hoa San Kiam Hoat yang sudah membuat kagum banyak jago-jago silat dari seluruh cabang persilatan ketika dimainkan di puncak Kui San. Sementara itu, Liok Seng yang sedang didesak hebat oleh Sian Kim, merasa sibuk sekali. Ia mencoba untuk mempertahankan diri dengan pedangnya sambil berharap kedatangan ayah atau kedua pamannya untuk membantu. Akan tetapi, jangankan hendak membantu dirinya, baru membela diri mereka sendiri dari sambaran-sambaran pedang Xiaowin saja mereka telah merasa repot sekali. Sudah dua kali Liok Seng mendapat tusukan yang menyerempet di pundak dan pahanya hingga pakaian di bagian itu telah penuh darah. Ia menjadi ketakutan dan gelisah sekali, maka tanpa malu-malu ia lalu berseru, Ayah, Teg Kau, tolonglah Sian Kim tertawa bergelap yang tentu akan membuat Xiaowin merasa seram sekali kalau saja ia tidak sedang mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi ketiga jagoan hopak yang kosan itu. Liok Seng, Kau boleh merengek-rengek minta tolong, hahaha, akan tetapi, sekarang pasti kau akan mampus di tanganku sambil berkata demikian. Sian Kim lalu memperhebat gerakan pedangnya, melancarkan serangan-serangan maut ke arah Liok Seng. Sian Kim, ingatlah kau tahu bahwa aku mencintaimu. Tegakah kau membunuhku yang pernah pula kau cinta akan tetapi oleh karena khawatir kalau ucapan Liok Seng ini terdengar oleh Xiaowin, Sian Kim menjawab ucapan ini dengan tusukan-tusukan yang lebih gencar pula. Tentu saja kepandayan Sian Kim yang jauh lebih tinggi ini, ditambah pula oleh nafsunya membunuh, membuat Liok Seng tak berdaya lagi dan ketika pedang di tangan Sian Kim dengan tepat sekali menusuk dan menembusi dadanya, ia memekik angeri dan roboh, terus tewas pada saat itu juga. Ketiga jago hopak yang mendengar pekik serta melihat betapa anak muda itu roboh dan tewas di tangan Sian Kim, menjadi marah dan segera mengerahkan seluruh tenaga untuk mengalahkan Xiaowin. Liok Sui dan Liok Ban mainkan toya mereka dengan cepat hingga kedua batang toya itu seakan-akan berubah menjadi dua ekor ular besar yang hidup dan bergulung-gulung hendak menelan tubuh Xiaowin, sedangkan Liok Butat yang merasa marah dan sedih melihat putra tunggalnya binasa, segera memutar-mutar pedangnya, mencari kesempatan untuk meninggalkan Xiaowin dan menerjang Sian Kim. Akan tetapi, Xiaowin yang tahu akan hal ini segera menjaga dengan pedangnya hingga serangan-serangan balasannya yang cukup cepat itu membuat Liok Butat tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Sian Kim. Ia kemudian mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mendesak Xiaowin, oleh karena dia pikir lebih baik mengalahkan pemuda lihai ini terlebih dahulu sebelum mengeroyok Sian Kim. Hopak Semeng adalah jago-jago golongan tua yang selain bertenaga besar dan memiliki kepandayan tinggi, juga sudah mempunyai banyak sekali pengalaman pertempuran. Kini, karena mereka bertempur secara nekat dan mati-matian, maka desakan mereka hebat luar biasa sehingga sibuk juga bagi Xiaowin untuk bisa mengalahkan mereka. Terpaksa ia mainkan ilmu pedang Hoasan Kiam Hoat sebaik-baiknya, mengeluarkan tipu-tipu yang terlihai dari ilmu pedang itu. Pedangnya terputar cepat dan tubuhnya tertutup sama sekali oleh sinar pedangnya yang putih dan berkilauan cahayanya. Sementara itu, aneh sekali, Sian Kim setelah berhasil membunuh Liok Seng, lalu duduk di bawah pohon, menonton pertempuran yang sedang berjalan seru itu dan sama sekali tak bermaksud membantu Xiaowin. Bagi ketiga jago Hopak, memang aneh melihat hal ini, sungguhpun mereka merasa lega, karena kalau Sian Kim maju pula membantu Xiaowin, mereka pasti akan roboh dalam waktu singkat. Adapun Xiaowin tidak merasa menyesal melihat hal ini karena ia memang hendak memperlihatkan kepandaian dan pemelaannya kepada gadis yang dicintainya itu. Sebetulnya hal ini memang disengaja oleh Sian Kim. Bila seandainya Xiaowin terbinasa dalam pertempuran ini, berarti tidak akan kehilangan seorang musuh yang sangat tangguh dan ditakuti sehingga selanjutnya ia akan mudah menghadapi Bwee Hyang dan Ong Su. Juga sebetulnya ia tidak mempunyai permusuhan besar dengan Hopak Semeng, karena dibunuhnya kekasihnya dulu itu pun kini sudah merupakan peristiwa yang hampir terlupa olehnya. Sekarang pertempuran terjadi dengan benar-benar seru dan ramai. Biarpun ilmu pedang Xiaowin benar-benar hebat, akan tetapi tandingannya kali ini merupakan tandingan yang terhebat dan terkuat baginya. Pemuda Hoasan ini belum memiliki cukup pengalaman dalam pertempuran menghadapi musuh-musuh tangguh, adapun tiga orang musuhnya sudah memiliki kepandayan tinggi, baik Lwekangnya maupun gerakan ilmu Toya dan pedangnya kuat sekali. Pemuda itu diam-diam mengeluh dan kini tidak merasa heran lagi mengapa Sian Kim Yang Lihai tidak mampu mengalahkan mereka ini. Juga pengeroyokan mereka dilakukan secara sangat ratur. Kedudukan mereka selalu merupakan segitiga yang bergerak hidup, karena setiap kali seorang di antara mereka mengubah kedudukan, dua orang yang lain segera cepat mengatur kedudukan masing-masing sehingga mereka selalu merupakan segitiga yang mengurungkan secara rapat sekali. Liok Sui dan Liok Ban yang memegang Toya selalu berusaha menyerang dari jarak jauh, sedangkan Liok Butat yang merasa sakit hati dan nekat karena kematian putranya itu, menyerang dari jarak dekat sambil mendapat perlindungan dan bantuan dari kedua orang kakaknya. Deserang secara begini, sibuk juga Chia Win menghadapi mereka. Dia sudah keluarkan seluruh kepandainya dan hanya karena mengandalkan ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang lebih tinggi tingkatnya dari ketiga orang lawannya, barulah ia dapat menjaga dan tidak dapat dirobohkan, sungguhpun ia merasa sangat lelah karena menghadapi tiga senjata yang menyerangnya secara bergantian dan bertuli-tuli. Chia Win mulai mencari siasat. Di antara ketiga lawannya, yang paling dekat dengannya dan mudah dicapai hanyalah Liok Butat seorang. Ia maklum bahwa mereka bertiga itu saling membantu dan saling menjaga sehingga kalau dia menyerang seorang, maka dua orang yang lain lalu sering tak menyerangnya untuk menggagalkan serangannya kepada orang pertama. Dia dapat memperhitungkan bahwa apabila ia terus-menerus menjaga diri, ia akan kalah karena tentu ia akan kehabisan tenaga. Maka ia lalu mengambil keputusan nekat untuk mencari kemenangan. Setelah beberapa kali memperhatikan ker penyerangan mereka, akhirnya tibalah kesempatan itu. Pada ketika itu, pedang Liok Butat menusuk dadanya dari depan, sedangkan Toya di tangan Liok Sui menyerampang kakinya, serta Toya dari Liok Ban menghantam ke arah belakang kepalanya. Melihat kedudukan mereka pada waktu melakukan penyerangan ini, Tia Win cepat mengambil keputusan nekat. Dia menangkis pedang Liok Butat dengan menggeparkan pedangnya, lantas membalas dengan tusukan sambil melompat ke atas untuk menghindarkan diri dari serampangan Toya Liok Sui. Adapun pada saat itu, Toya Liok Ban telah menghantam ke arah belakang kepalanya. Apabila ia harus menangkis atau mengelap kempelangan Toya, terpaksa ia harus menarik kembali serangannya terhadap Liok Butat dan ia tak mau melakukan hal ini. Sebaliknya, ia lalu miringkan kepalanya dan menerima kempelangan Toya itu dengan bahu kirinya pada pangkal lengan yang berdaging sambil mengerahkan lewakangnya. Ia memperhitungkan dengan cepat dan cermat sehingga ketika tusukan pedangnya pada Liok Butat dapat dilahkan oleh lawan dan Toya Liok Ban menghantam bahu-nya dengan keras, tubuhnya terlempar ke arah Liok Butat dengan tepat sekali. Ia lalu menggerakkan pedangnya sambil meminjam tenaga dorongan Toya yang menghantam bahu-nya itu untuk menubruk Liok Butat yang sama sekali tidak menyangka akan hal ini. Hampir berbareng terjadinya hal itu, yakni ketika Toya mengempelang bahu-nya, tubuhnya segera terpelanting dan sesaat kemudian pedangnya berhasil menusuk leher Liok Butat yang roboh mandi darah dan tewas di saat itu juga. Akan tetapi, Tia Win merasa betapa bahu-nya menjadi sakit dan lindu sehingga tangan kirinya menjadi kaku dan sukar digerakkan lagi. Akan tetapi ia telah mendapat hati karena berhasil merobohkan Liok Butat, maka ia cepat maju kembali dan memutar pedangnya secara hebat dan ganas. Sebaliknya, Liok Ban yang tadinya merasa sangat girang karena berhasil menghantam bahu lawan dengan Toya, menjadi terkejut sekali melihat betapa pemuda itu seakan-akan tidak merasakan dan tidak terluka sama sekali, padahal kempelangan Toyanya tadi cukup keras untuk bisa menghancurkan batu karang. Ia hanya merasa betapa Toyanya membal kembali seakan-akan memukul karet. Dan lebih terkejut lagi ketika ia melihat betapa hasil kempelangannya ini bahkan dipergunakan oleh pemuda Lihei itu untuk menewaskan adiknya. Juga Liok Sui merasa kaget dan karena ini, kedua saudara si Liok itu menjadi kacau permainan Toyanya. Tanpa adanya Liok Butat yang merupakan penyerang dekat dari bagian depan, maka permainan mereka menjadi kacau balau dan dengan mudah Chiawin akhirnya berhasil memergunakan gerak tipu tianggingkingtian atau pelangi panjang melengkung di langit dan merobohkan Liok Ban. Pedangnya sudah melukai pundak Liok Ban sehingga orang ini roboh dengan pundak hampir putus. Liok Sui yang paling melihai di antara ketiga Hopak Semeng, dengan amat marah dan nekat mengadakan perlawanan dan segera mengeluarkan ilmu Toya Hokun Hoat, yaitu ilmu Toya Penakluk Harimau dari cabang Siaulim Si. Akan tetapi, dengan seorang diri tentu saja ia merupakan lawan yang lunak bagi Chiawin, sungguhpun pemuda ini telah merasa lelah sekali dan bahu kirinya seakan-akan telah mati. Sambil mengertak gigi dan bergerak cepat, Chiawin mengirim serangan-serangan yang paling melihai dari Hoasan Tiam Hoat. Akhirnya dia berhasil pula membuat Toya lawannya terpental ke atas, dan sebuah tendangan kakinya ke arah perut membuat Liok Sui jatuh terguling-guling dan tak berkutik lagi. Chiawin terhoyung-hoyung. Kini setelah tiga lawannya roboh baru terasa bahunya yang amat sakit itu dan juga kelelahan tubuhnya. Sian Kim memburu dan memeluk pundaknya. Bagaimana, Tuako, sakitkah pundakmu? Tanya gadis ini. Sambil menahan sakit, Chiawin memandang kepada wajah gadis ini dengan mesra, lalu berkata perlahan, Tidak apa-apa, biar berkorbannya wapun aku bersedia untuk membelamu. Kemudian ia roboh tingsan dalam pelukan Sian Kim. Gadis ini segera melepaskan tubuh Chiawin yang lantas roboh terguling di atas tanah. Ia mencabut pedangnya dan melompat ke arah tubuh Liok Ban dan Liok Sui yang masih pingsan akan tetapi belum mati. Dua kali ia menggerakkan pedang untuk membunuh dua orang itu, kemudian dengan pedang yang sudah berlumuran darah di dalam tangan, Ia menghampiri tubuh Chiawin yang masih menggeletak tak bergeraklah mengangkat pedangnya dan telah siap untuk menusuk dada Chiawin. Kesempatan itu memang baik sekali baginya. Sekali saja ia menusuk, akan tamatlah riwayat Chiawin dan dia tidak usah terlalu takut menghadapi dua orang murid Hoasan yang lain, yang sudah membunuh ayahnya dan menghancurkan Hekelian Pang. Akan tetapi, senyum di bibir Chiawin membuat ia menunda tusukannya dan ia berpikir. Pemuda ini telah masuk dalam perangkapnya. Baru tadi sebelum pingsan ia menyatakan bersedia berkorban nyawa untuk membelanya. Bukankah ucapan itu merupakan sebuah pernyataan cinta kasih yang besar? Kalau dipikir-pikir lagi, yang menjadi musuh besarnya sesungguhnya hanya Buehi yang seorang diri. Chiawin hanya terbawa-bawa oleh semuanya itu. Dan daripada membunuh pemuda yang lihai ini, lebih baik kalau ia dapat memperalatnya untuk menjaga dirinya dan bahkan kalau mungkin, untuk mengalahkan Buehi yang dan Ongsu. Dan pula, demikian Sian Kim berpikir sambil menatap wajah pemuda yang tampan itu, sukar mendapatkan seorang kekasih setampan segagah pemuda pendekar Hoasan ini. Akhirnya Sian Kim memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung pedang. Pada saat dia hendak mengangkat tubuh Chiawin yang masih pingsan, tiba-tiba saja pemuda itu menggerakkan tubuhnya dan siuman dari pingsannya. Sian Kim cepat-cepat membantu pemuda itu bangun. Sekelebatan Chiawin dapat melihat bahwa dua orang lawannya yang tadi ia robohkan, kini sudah tewas akibat tusukan pedang yang dapat ia duga tentulah perbuatan Sian Kim. Selagi ia hendak menegur, datanglah orang-orang dari kota itu ketika mendengar tentang terjadinya perkelahian yang mengorbankan jiwa empat orang manusia. Selamat menikmati.